Kenapa kau yang harus meminta maaf padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, maka aku tidak akan pernah bisa melihat ayahku lagi. Kau sudah memenuhi semua janjimu, Arjun. Apa kau tahu? Saat Tina sedang menyekapku, kau juga ada di sana bersamaku. Cintaku padamu, kerinduanku padamu, menguatkanku karena aku ingin bersamamu. Kau kekuatanku, Arjun. Kau kekuatanku. Makanya Tina tidak bisa memisahkan kita, walau dia sudah berusaha. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan kita hanya akan tumbuh lebih kuat dia. Kita hanya akan tumbuh lebih kuat. Sepertinya aku mengganggu momen romantis kalian. Tidak, Depika. Kami hanya... Tapi aku sangat kesal dengan kalian. Hah? Kesal... Kesal kenapa? Apa kami melakukan kesalahan? Iya, tentu. Kalian berdua punya rencana besar, dan tidak membiarkanku ikut. Setidaknya kan bisa beri tunjuk. Aku sudah bilang hal yang buruk padamu, dan aku sudah sangat jahat padamu. Dia... Maafkan aku. Tolong maafkan aku, ya. Depika, jika sebelumnya kau tahu, akting kami tidak akan terlihat nyata bagimu. Kami membutuhkanmu, nenek dan juga ibu, untuk marah agar rencana kami berhasil. Kalau tidak, Tina akan menjadi... waspada. Aku punya saudara ipar yang sangat cerdas. Tolong biarkan dia makan. Dia belum makan apa-apa sejak kemarin. Tapi aku tidak lapar, Depika. Apa? Bagaimana bisa kau tidak lapar? Biasanya kau rakus. Kami semua tahu kau adalah orang... yang suka makan. Dan aku yakin, Tina tidak memberimu makan yang benar saat dia menahanmu. Benar, Depika? Iya. Hmm. Lihat dia. Berat badannya turun sangat banyak. Aku tidak ingin ada alasan. Kau perlu makan. Depika, kau boleh pergi. Aku akan memastikan dia menghabiskan semuanya. Baiklah. Kalau kau ingin yang lainnya, beritahu Bano, oke? Dia, ayo duduklah. Tapi aku, aku bilang aku tidak lapar. Duduk saja. Arjun, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Jika kau tidak makan, bagaimana kau tumbuh kuat? Ada apa? Kenapa melihatku seperti itu? Apa kau tahu? Kau masih berhak untuk memainkan turnamen negara bagian. Bagaimana kau bisa didiskualifikasi dari pertandingan yang tidak kau mainkan? Kau akan bermain lagi. Kau mengerti? Dan kau juga. Kau juga akan bermain, Arjun. Apa? Ayolah dia. Jangan mulai lagi. Kau tahu bahwa aku tidak bisa bermain bulu tangkis lagi. Aku telah dilarang seumur hidup. Jadi berhentilah membuat pernyataan tidak logis ini. Tidak ada yang tidak logis. Semuanya masuk akal. Apa kau ingat? Aku sudah mendapatkan laporanmu dari ruang informasi di kamp. Arjun, laporan itu berisi pernyataan Dr. Sen dari para pemain lainnya. Laporan itu menyatakan bahwa kau menggunakan doping. Semua memberikan pernyataan yang sama. Aku yakin, Arjun. Karan mengancam merusak karir mereka kalau tidak bicara begitu. Makanya mereka berani berbohong. Apa? Tapi di mana dokumennya? Arjun, aku menyembunyikan dokumen itu di kamp. Aku pikir kalau aku pulang, akanku bawa. Tapi, Arjun, kita harus mendapatkan dokumen itu. Baiklah. Kita akan ke kamp besok. Tapi dia, aku tidak bisa pergi ke lapangan bulu tangkis lagi sebagai pemain lagi. Kenapa tidak bisa? Arjun, aku tahu, tuduhan itu membuatmu tidak bisa main lagi, walau kau menginginkannya. Tapi pada saat tuduhan itu terbukti salah, tidak ada yang bisa menghentikanmu bermain bulu tangkis, Arjun. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak bisa, Arjun? Arjun, coba pikirkan. Setelah bertahun-tahun, semua orang akan sangat senang melihatmu bermain lagi. Tidak akan ada yang bisa menghalangimu. Terima kasih.